Proyek buang-buang uang yang sejatinya tidak banyak manfaatnya untuk kepentingan sepak bola Indonesia. Padahal di AFC, Piala Indonesia punya satu slot yang merupakan kewajiban dan amanat dari Kongres PSSI. Apakah ketidakmampuan ini karena Ketua Umum PSSI sudah tidak fokus? Karena mau mencalonkan diri sebagai Gubernur Jawa Barat? Bisa jadi. Atau bisa jadi para pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru memang tidak pampu mendatangkan sponsor. Kalau ada BRI sebagai sponsor, itu karena titipan pemerintah Jokowi dan Profesor Dr. K. Haji Ma'ruf Amin memang mempunyai. Selamat Dua Cocomio Channel. Semoga terus menjadi wahana untuk membahas sepak bola, musik, dan politik. Bravo, Cocomio Channel. Piala Indonesia. Cerita yang diharapkan bisa menghadirkan kembali kompetisi antarkasta di Indonesia, disampaikan oleh Ketua Umum PSSI. Batal digelar lagi. Alasannya, PSSI tidak dapat sponsor. Alasan yang lucu untuk pengurus PSSI. Kenapa lucu? Karena kalau tidak mampu mendatangkan sponsor, artinya ada kegagalan yang dilakukan oleh pengurus PSSI yang dipimpin oleh Muhammad Iryawan dan para ex-co serta para pengurus lainnya termasuk PT Liga Indonesia Baru. PSSI bisa gelar Piala Presiden yang merupakan turnamen pramusim. Masa tidak bisa menggelar Piala Liga yang merupakan kewajiban dan amanat dari Kongres PSSI. Apakah ketidakmampuan ini karena Ketua Umum PSSI sudah tidak fokus? Karena mau mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Barat? Bisa jadi. Atau bisa jadi para bawahannya tidak bisa bekerja dengan serius untuk mencari sponsor sedih memang dan sangat prihatin sekali. Karena faktanya sebenarnya sejauh ini para pengurus PSSI dan PT Liga Indonesia Baru memang tidak mampu mendatangkan sponsor. Kalau ada BRI sebagai sponsor itu karena titipan pemerintah pemerintah Jokowi dan Prof. Dr. K. Haji Ma'ruf Amin memang meminta BUMN-BUMN untuk terlibat di sepak bola untuk terlibat di olahraga. Salah satunya sepak bola lewat BRI ada juga Bank Mandiri di basket dan juga BNI di pulutangkis. Artinya itu bukan sukses buat PSSI dan LIB ketika kemudian Liga 1 disponsori oleh BRI. Karena ini merupakan titipan dari pemerintah untuk membantu pendanaan dari kompetisi Liga 1. Faktanya Liga 2 pun LIB tidak mampu menghadirkan sponsor. Dan kali ini Piala Indonesia nyerah sebuah pengumuman yang bikin prihatin dan bikin malu sebenarnya. Kok Ketua Umum PSSI kegabah mengumumkan bahwa Piala Indonesia tidak bisa digelar karena tidak ada sponsor. Eh dikritik oleh netizen kemudian belakangan muncul ralat dari Ketua Umum PSSI bahwa masih ada kesempatan untuk diusahakan Piala Indonesia digelar lagi. Ini lucu kan? Tidak dipirkan terlebih dahulu untuk menyampaikan pengumuman kepada publik tapi setelah kemudian mendapat tekanan dari media sosial, dari para netizen akhirnya balik magong istilahnya. Piala Indonesia akan diusahakan kembali untuk bisa digelar. Harusnya PSSI kemarin berpikir kalau tidak ada modal untuk bisa menggelar Piala Indonesia ubah saja Piala Presiden menjadi Piala Indonesia itu akan sangat meng-Indonesia. Kenapa? Karena melibatkan seluruh tim dari Sabang sampai Merauke dari Liga 1 sampai Liga 3 dibanding Piala Presiden hanya melibatkan klub-klub Liga 1 dengan dana yang begitu wah bahkan gelar juaranya atau hadiah juaranya lebih besar dari juara Liga 1. Proyek buang-buang uang yang sejatinya tidak banyak manfaatnya untuk kepentingan sepak bola Indonesia. Padahal di AFC Piala Indonesia punya satu slot. Ini yang menarik. Jarahnya Piala Indonesia ini adalah merupakan kompetisi antarkasta yang sudah jauh-jauh hari digulirkan di Indonesia. Dulu pertama bernama Piala Liga itu digulirkan ketika era Galatama pada 1985 pertama kali Piala Indonesia digelar yang mempertemukan di partai final Arseto menang 3-0 atas Merchubwana. Kemudian pada tahun 1986 Girad Makassar Utama yang tampil sebagai juara setelah mengalahkan Mitra Niajmitra 1-0 di partai final. 1987-1988-1999 Piala Liga ketika itu dimenangkan secara hat-trick oleh kerama Yudha Tiga Berlian yang menariknya di final tiga kali juga bertemu dengan Apelita Jaya. Setelah itu Piala Liga terhenti sampai kemudian dihidupkan kembali dengan nama Piala Galatama. Pada 1992 dimana Semen Padang tampil sebagai juara dengan menang 1-0 atas Arema di partai final. Pada 1994 giliran gelora Dewata menang atas Mitra Surabaya. Setelah itu kemudian kompetisi digabungkan antara Galatama dan Perserikatan pada tahun 1994 dan baru pada tahun 2005 akhirnya kembali di gelara Piala Indonesia dimana ketika itu diberi nama Label Kopaji Samsu karena memang ketika itu belum ada aturan produk rokok dilarang untuk mensponsori kegiatan olahraga termasuk di dalamnya sepak bola. Dari tahun 2005 sampai kemudian 2008 Kopaji Samsu menjadi salah satu turnamen antarkasta yang paling ditunggu oleh masyarakat pecinta sepak bola Indonesia. Di musim pertamanya Piala Indonesia pada 2005 menampilkan partai Pinal antara Arema yang menang dengan skor 4-3 melawan Persija Jakarta. Kemudian 2006 Arema kembali tampil di Pinal dan kembali menjadi juara dengan mengalahkan Persipura. 2007 Gildan Sriwijaya FC yang tampil sebagai juara dengan mengalahkan Persipura begitu juga pada 2008 Sriwijaya FC juga menang dengan mengalahkan Persipura. Persipura. 2010 Sriwijaya lagi-lagi tampil sebagai juara dengan mengalahkan Arema 2-0. Artinya era Piala Indonesia di mana Sriwijaya tampil sebagai pengoleksi gelar terbanyak sebagai 3 kali. Pada tahun 2012 Piala Indonesia dimenangkan oleh Persibu Bojonegoro yang mengalahkan Semen Padang dengan skor 1-0. Terakhir Piala Indonesia digelar pada musim 2018 di mana PSM Makassar menang dengan agregat 2-1 atas Persija. Leg pertama Persija menang 1-0 Leg kedua yang dimainkan di Stadion Mato Angin yang kini sudah rata dengan tanah giliran PSM Makassar menang 2-0. Nah akankah Piala Indonesia kembali digelar lagi? Ini yang kita tunggu. Kalau kemudian PSSI tidak mampu menggelar Piala Indonesia musim ini artinya PSSI gagal menjalankan program yang telah dibuatnya sendiri. LIB juga gagal mengelola kompetisi. Artinya Piala Indonesia bila gagal digelar ini adalah kegagalan kolektif pengurus PSSI. Harusnya direformasi saja PSSI kalau tidak mampu menggelar kompetisi. Adios! Cocomio Channel Piala Indonesia 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 Terima kasih.